Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju ke arah daerah desa terpencil ini teman-teman Daerah pemukiman ini berada di larangnya lembah, kita mulai sejarah sini Jadi mereka sangat jauh dengan tetangga-tetangga yang lain Dan di sana saya dapati ini saya temui ada tiga rumah warga ya Yang terpencil di lokasi tempat sini Ini ya, ini yang satu, dua, dan tiga Jadi mereka sudah terbiasa hidup menyendiri di lokasi tempat-tempat daerah kawasan penggunungan sini Untuk sehari-harinya Bu, apa yang ada di daerah tanggal, Bu? Ini daerah yang diadap ini, ini daerah pun, Bu Yang ada di dalamnya, pintar di jumlahnya Ini kalau? Tidak Sumberulah Sumberulah Ini pintar kakak yang rikun itu Sekawan kakak namu kan? Oh, kalau tidak ada di dalamnya, ini ada di dalamnya Ini juga di dalamnya Ini juga di dalamnya, ini juga di dalamnya Ini juga di dalamnya Tidak, itu juga di dalamnya Sumberulah Sumberulah, makanya ini datang sumberulah Ini juga di dalamnya, di daerah itu Bagi itu kita sudah terbiasa Itu saja, tidak ada di dalamnya Ini juga Oh ini pun gak setunggal Oh ini temen-temen ya Daerah lokasi yang berada di daerah tempat Dukur sumber buluh Penduduknya sangat jarang-jarang sekali ya Disini hanya ada 4 kakak yang tinggal di lokasi tempat sini Dan ini semayanan bakulin ini Bisa melumpuk dan ngerikan ini Bukti apa yang kelilingnya ini? Asli miliki atau tapi? Asli asing Tapi mesti telas biasanya pun Alhamdulillah asing itu saja Alhamdulillah kadangnya telas Langsyul kundur Oke ini ya Ini merupakan arah jalan yang menuju ke daerah sumber buluh Yang ada 4 kakak tadi ya Kita mau mencoba mau turun ke lokasi tempat sana Ini tampungan-tampungan air yang disediakan untuk kocor jenis tanaman Kau harus mencoba kumpul rumput yang disediakan? Iya Tempat makan apa? Mendo Oh, Mendo Oh... Gak, gini Sekarang kakak bu pengganti datang di sini Gak 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 ada sebenarnya ada lima kakak cuman tinggal empat kakak ini ya RT ini pun nge, ngerai nginggil nge kita terus ini kok yang terakhir gilin biar mbak nge, ini kok nge gak salah ngeri ya elem? boto nge apa nge2, belaan ma19 pereke ini di daerah budi gimana nih? ini, saya punya sembri pelan engga oh, dukau ini pun d денег nge, nge seperti ini ada yang berlaku dan tidak ada yang sama ini adalah kambar yang lebih baik sebagian kecil lahannya daerah sini ditanemi jenis tanaman padi tapi jangan sedikit sekali yang untuk lahan tanamannya padi di lokasi tempat sini ini perbaikan sarana jalan masuk ya yang menuju ke lokasi tempat sana ini diratakan di makadam dan di sekelilingnya sini banyak sekali jenis tanaman yang saya temui di sini ya seperti durian apokat dan tanaman yang lain-lainnya seperti juga cengkeh nah ini hasil buah duriannya tapi masih sangat kecil sekali ini sayangnya ya oke teman-teman semuanya kali ini saya sudah berada di daerah desa Dukosumberwuloh ya yang berada di kawasan daerah Putak sini rumah ini sangat terpencil sekali ini teman-teman ya sangat terpencil terpencil sekali dan ini merupakan jalan itu masuknya dan menuju ke rumah ya hanya melewati jalan yang sudah ditata dengan bebatuan yang ada di sini sangat menurun sekali di lokasi tempatnya ya dan penduduknya di sini sangat jarang sekali ini hanya ada beberapa kakak yang tinggal di lokasi tempat dan ini untuk pendidikan dari anak-anak mereka bagaimana nih sangat jauh sekali mungkin dari tempat pendidikan seolah ini jadi di sini kanan kiri sudah tidak ada tetangga lagi ini merupakan lahan kebun semuanya ya ini banyak sekali ini duriannya satu pohon mungkin kalau dua puluh dua lebih nih hasil duanya ya burung-burungnya juga masih sangat banyak ini ya macamnya burung jucak semuanya kebun sengkeh ini teman-teman semuanya tanaman hasil jengkeh ini semuanya tanaman hasil jengkeh ini sangat sepi sekali ya terima kasih 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 jenis pun vanilin itu ngawin ini sulitnya ngomong itu cuma nangis pakong, gampang cara-cara ini apa? perkawinan-perkawinan ini beribu dengan ini? melalui angin apa? ya, ada manualnya karena gantan ini apa? yang nangis itu kan sekaligus tunggal ini karena sekaligus sakit untuk kawaihan yang agak beredat ada cara-caranya sendiri untuk mengawinkan jenis tanaman vanili jadi tidak semua orang bisa, tidak semua orang tahu yang ngeriki gempennya aku rini tak parah ini jadulnya aku balik mungka nah ini temen-temen ya buah waduh 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 udah sangat buahnya sekali ini temen-temen vanilinya segera nah ini ya ini sakmentan ini biasanya berapa minggu lagi? ini ini satu on pak sakmentan ini? dua on ini kan semis vanila ini besar-besar jadinya ini baru keluar satu bulan ini jadi buah ini oh dari sebuah ini biasanya pun dari satu bulan minggu mencapai sebesar segini ini terus berapa bulan lagi panennya ini biasanya? biasanya 6 bulan pak 6 bulan mulai bebek oh 6 bulan mulai panen? iya yang satu tahun ini 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 kalau sudah ke atas ini ditarik ke bawah lagi potong-potong ini ujung-ujung ya? pucuknya ya? iya banyak cabra banyak buah ini menurut pengalaman saya gitu cuma akan pengalaman sendiri-sendiri oke yang jelas itu dari pengalaman kita taunya iya kalau memang diliarkan sampai sepuluh tahun ini tidak buah iya tidak buah pun tidak maksimal ada satu dua tangga ini iya iya jadi harus latihan memotong masak masak biasanya ini masa musim kawinin ini itu sewaktu-waktu ada hari kalau musim bunga ya ngawinkan pak satu tangga itu satu bunga lah nah kira-kira yang bisa dikawinkan bisa dikawinkan dengan bunga yang tidak pekrok itu oke 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 jadi harus punya keahlian keahlian tersendiri ya teman-teman ya kalau kita mengembangkan jenis budidaya tanaman kan ini jadi tidak tidak asal kita tanam tapi memang kita harus punya ketekunan dan ketelatenan dalam pemeliharaannya nah seandainya kita butuh kita perlu bisa menghubungi pak lasno ini untuk penanaman jenis bibit tanaman vanili ya jadi pak lasno ini menyiapkan benih-benih bibit vanili ya pak bisa menghubungi ke sini nanti ke daerah ini budak buking budak buking daerah sumber ulo oke nah ini teman-teman ya ini burung-burungnya ya burung putih lang buk 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 nyiunjuk bu buk ini buk ini ini buk ini buk ini lembu hewan ternaknya ini ya temen-temen ya Oh kambing tawa nih kapasipun tempat-tempatnya ini hanya jalan setapa ya guys ya mungkin jalan ini kalau tidak musim hujan kita nggak bisa melewati jalan setapa ini ya ini ayamnya hai 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 Terima kasih telah menonton!